Terus kalau kita lihat, ini adalah inflasi ya. Jadi di sebelah kiri itu adalah inflasi kita di tahun 2022 yang lower than expected. Karena salah satunya di sebelah kanan ini adalah second round impact dari kenaikan BBM. Jadi ini adalah satu bulan setelah BBM naik. Jadi kita ini kan kemarin BBM naik itu bulan September kan. Nah ini adalah inflasi di bulan Oktobernya. Dan ini di bulan Juli 2008, Oktober 2013, ini adalah series of kenaikan harga BBM di masa yang lalu untuk meng-gauge second round impact. Nah kalau di dulu-dulu kita punya inflasi itu cukup tinggi itu di second round impact. Baru kemarin doang kita punya inflasi itu malah deflasi. Nah ini menimbulkan kalau buat ekonom, inflasi itu nata seserah libat. Karena inflasi itu salah satu ukuran juga untuk yang namanya demand purchasing power atau demand kekuatan, demand di dalam negeri. Jadi kalau misalnya dia naik tinggi sekali itu bisa hyperinflation which is not good. Tapi kalau dia di bawah itu justru not good juga karena demand nggak ada. Nah ini kalau misalkan situasinya kayak gini, ini berarti secara umum boleh dibilang demand itu belum pulih. Kenapa bukan purchasing power? Karena kalau kita lihat nanti ada juga saya sajikan, tingkat tabungan masyarakat itu masih tinggi. Jadi tinggal belanjanya yang belum ada. Nah actually nanti akan gradually akan naik menurut saya dengan berbagai macam kejadian yang akan terjadi di 2023. Cuma at this moment kalau misalkan balik ke apa yang akan BI lakukan, BI itu nggak bisa dengan leluasa naikin turunin suku bunga terkait dengan situasi economic recovery yang menurut saya masih fragile kali ya. Masih fragile, jadi kadang-kadang naiknya kencang tapi kadang-kadang nggak gitu kan. Dan ini kalau misalkan kita lihat, ini apa namanya GDP growth kita ya mungkin ada, mungkin di sini banyak yang miss, kita punya nominal GDP growth itu tinggi sekali. Which is ini apa namanya kalau kita lihat sumber growth kita itu dari export commodity, ini berarti seharusnya kita mendapatkan income yang besar karena kita punya, ini kan volume ini kan, GDP growth real, itu kan in value terms, ini kan apa namanya in value terms. Jadi dengan volume yang tetap, kurang lebih tetap ya, ini harganya naik pila-pilaan. Which means seharusnya kita punya revenue itu tinggi sekali. Nah kalau dulu-dulu, pre-pandemic itu biasanya aja mirip-mirip, ini kan kayak norok mal aja kan. Nah ini masa ketika pandemi ini masa deflasi, dan ini apa namanya, ini commodity boom yang kemarin itu. Nah ini di sini sih harusnya menurut saya menjadi sebuah ukuran atau sebuah indikasi bahwa kita punya purchasing power itu masih kuat. Nah masalahnya, apakah duit dari export itu ada di unsure itu. Nah kemarin itu sebetulnya ada update peraturan dari BI mengenai decisa hasil export ya. Secara umum ketika saya ditanya, itu apa ya, useless. Karena gimana ya, si exporter itu kan basically kan apa ya, businessman ya. Businessman itu kan intinya kan dia akan naruh duit di mana, duit itu diperlakukan terbaik, which is related dengan interest rate. Kalau misalkan kita nabung dollar di Singapura, sekarang itu masihnya sekitar 4 persen sih kalau belum berubah ya. Terakhir tuh saya tahu, kalau kita nabung dollar di Singapura lah ya, atau di Amerika ya, di Singapura itu udah ngasih 4 persen. Kalau misalkan kita punya duit 1 juta dollar, daripada kita pusing-pusing mikirin resiko dan segala macam, yang taruh di bank di Singapura itu udah dapet 4 persen. Belum ntar kalau rupiahnya semakin terdepresiasi, let's say 5 persen, kita bisa dapet 9 persen buat duit yang nanti. Nah cuman masalahnya adalah apakah kita punya duit 1 juta dollar itu. Kalau saya sih nggak punya, jadi nggak usah mimpi gitu. Nah apa namanya, dengan segala macam kejadian itu, ini kira-kira BI itu sebaiknya gimana? Nah menurut saya, ini dia harus balancing antara growth dan rupiah. Nggak mungkin dia ke growth doang, nggak mungkin ke rupiah doang, harus setengah-tengah. Nah ini kalau kemarin saya pernah ngobrol sama Cicuai, untuk ini kira-kira BI kemana saya lagi mau nyari, apa ya, kayak second opinion, kayak pendapat dari capital market player. Menurut Cicuai sih katanya BI akan lebih ke growth, karena apa tuh namanya, eh sorry ke rupiah, karena growth itu nggak bisa kelihatan. Yang which is berarti BI-nya akan naik. Nah saya sih setuju ya, dan impartially ya, cuman I believe sih it's not that simple. Jadi kalau kita punya internal call, ini apa namanya, kita sih nanti akan dijagain di spread 100. Jadi kalau misalkan tadi itu rupiah, the spread itu 5,0-ish, berarti BI-nya itu menurut kita akan ada di sekitar 6%, yang which is itu akan ter-reflect di sini. Jadi kita expect si, bukan pivot ya, si titik flatnya, the spread itu di sekitar 5,5, 5 sampai 5,5. Kita punya BI-nya itu 6,5 untuk 2023, yakni base-nya. Dan kenapa saya kotakin yang ini? Karena ini adalah yang menurut saya paling debatable, atau tingkat akurasinya paling rendah ketimbang indikator yang lain. Jadi kalau misalnya ini rupiah, ini kan kalau misalkan kita ingat ya rupiah di awal 2022, itu masih 14 ribuan, 14.200 lah kalau nggak salah. Timbal-timbal kemarin akurat tahun udah 14.500-an ya. Nah itu ya, kalau misalkan di awal tahun dibilang, wah ntar rupiah bahkan ada 15.000, orang pasti nggak akan langsung percaya. Nah sekarang ini menurut saya juga demikian, sekarang ini di awal tahun 15.000, sekitar 15.200, eh sekarang 15.400-an kalau nanti ya terakhir ya. Apakah ntar di akhir tahun akan 14.000, atau akhir tahun malah akan justru jadi 17.000. Kayaknya itu 17.000, mungkin sekitar 16.000-an masih oke. Cuman itu biasanya orang udah jitter banget kalau udah levelnya tinggi gitu. Nah yang menarik di macro exhibit ini, ini adalah GDP growth, kita punya GDP growth call ya. Jadi GDP growth kita itu mungkin salah satu yang paling tinggi, dan ini bukan tanpa alasan. Sekarang ini adalah the main of the presentation pada hari ini. Sebelum ke situ, ini saya cuma mau highlight, apakah nanti kalau misalkan BI rate itu naik, terus nanti langsung impact ke rupiah punya exchange rate. Itu belum tentu juga. Karena ini disini cuman kayak semacam apa ya, kayak disclaimer, karena kita punya situasi bond itu lagi agak, agak apa ya, unusual, karena ada shortage. Nah, menurut saya ini gak, saya akan berarti disini aja, karena kalau misalkan nanti dilanjut, nanti khusus untuk bond investor. Kayaknya kan kita kan equity investor, karena nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Cuman saya cuma mau highlight bahwa, apakah kalau misalkan BI rate ini naikin sebesar sekian, apakah sudah cukup untuk membawa rupiah ke stabilisasi di latihan 15 ribu? Menurut saya belum tentu. Salah satunya dia harus impact dulu ke bond yield. Ini spread, yang biru ini spread bond yield, 10 year bond yield sama 10 year treasury, yang bawah ini spread antara BI rate sama RK. Nah, ini dua-duanya turun, dulu sih biasanya kelihatan ya, begitu dia turun, spreadnya menipis, dia langsung naik ke hidupnya si rupiahnya. Nah, kecuali kayak yang ini nih, ini nih di pandemi ya, ini ada pandemi tadi, sekarang intinya ini ada di line biru ini, terwari the timeline bidulutnya ini naik, which is berarti spreadnya makin lebar, berarti kita punya aset domestik itu lebih kok, kan namanya memberikan imbal hasil yang handsome gitu, yang menarik untuk global investor datang. Sehingga supply US dollar-nya naik, rupiahnya hopefully bisa appreciate. Nah, ini adalah kita punya economy growth. Jadi ini nanti bulan Februari tanggal 5 akan keluar 4Q, dan so far indikatornya ada di 5,1, dan untuk ketika kalau misalkan ini benar 5,1-ish, ini nanti kita full year 2022 akan 5,3, dan 2023 kita punya 5,4. drivernya adalah demand, terutama dari consumption, terus kita punya investment, terus fixed capital formation itu adalah investment, itu ya turun dikit, ini juga antara ada, apa namanya, ada landasannya, dan yang paling penting nanti net exportnya ini, kita memang expect ada lumayan, penyelidikan yang lumayan, dan ini ada salah satu data risik kita, cuman untuk sementara saya taruh duduk, karena nanti akan jadi panjang sekali pembahasannya. Nah, kenapa kita punya domestik itu akan kencang sekali? Salah satunya adalah pertama full face-to-face education. Jadi kan tahun lalu itu face-to-face education itu masih mulanya itu dari sekitar bulan Agustus, sedangkan tahun ini ini nanti akan full year. Nah, terus kalau misalkan kita lihat ya, ini seberapa besar sih face-to-face ini? Ini schooling age itu 5-19 tahun itu sekitar 24% of population, melibatkan 68 juta orang. Ini orangnya harusnya people ya? Sorry. Ini apa namanya, ada kekacauan bahasa. Terus ini adalah tipe-tipe spending yang menghilang ketika ada pandemi. Buku teks, alat tulis, sama ini kayak baju. Di sini sebetulnya kan ada footwear segala macam, footwear itu nggak ada yang beli. Nah, ini nanti kalau misalkan orang udah pada sekolah, ini semua sih akan naik menurut saya. Terutama baju dan sepatu kali ya. Terus yang kedua ini dia. Ini adalah consumption dan investment ketika kampanye. Dan ketika pemilihan. Jadi saya bagi dua, pemilihan umum. Campaign year sama voting year. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri ini consumption, itu setiap campaign year itu terjadi kenaikan. Kecuali ini, ketika 2013. Ketika 2013 ini ada teper tantrum dan yang memang waktu itu lumayan dasar ya. Kalau misalkan kita masih ingat, teper tantrum. Dan, apa namanya, the fact ini nggak jatuh-jatuh banget. mengindikasikan memang dampak pemilu waktu itu juga lumayan tinggi. Nah, di sebelah kanan ini adalah investment. Ini investment yang di GDP ya. Jangan salah ya. Jadi, ini investment yang fisik. Jadi, ini bukan investment yang sifatnya capital market, tapi yang fisik, yang pembangunan. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, di setiap campaign year itu memang ada kenaikan, sekali lagi kecuali tahun 2013. Baru di ketika voting year itu ada semacam penurunan. Nah, ini mengindikasikan memang ketika voting year itu adalah masa ketika orang wait and see. Semuanya autopilot. Nah, nanti ini kelihatan di jadwal ini. Jadi, ini ntar start of campaign itu di sekitar April 20, 2023 ya. Cuman, menurut saya sih, dari sekarang itu udah mulai ya. Udah mulai jalan-jalan. Karena kalau jalan-jalan itu nggak cuma jalan-jalan doang. Pasti ada bagi-bagi macam-macamnya. Nah, terus ini nanti voting day-nya itu di Februari 2024. Dan hasilnya itu baru ntar Oktober 2024. Jadi, ini dari Februari sampai Oktober. Ini menurut saya bisnismen dan cewapun yang sifatnya investment-nya itu semua masih dalam wait and see mode. Jadi, apa namanya, kan biasanya kalau bisnismen itu kan naruh duit dan punya kaki di banyak tempat, kan? Semuanya dikasih. Teman kira-kira yang lebih prospect yang mana, nah itu yang dikasih lebih banyak. Nah, ini ketika ini, ini semua orang akan diumin. Dalam konteks ini nanti siapa yang menang, kabinetnya siapa, partenya siapa. Ini semua akan, apa ya, meraba-raba untuk melihat kira-kira nanti ke depannya seperti apa. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, sebagai investor yang budiman, investor sejati, menurut saya sih, siapapun nanti yang terpilih, ya kita bisa mencari celah bisnisnya. Karena memang pada akhirnya kan, kalau kita ingat teorinya Darwin, survival of the fittest, yang paling bisa survive adalah yang bisa beradaptasi. Nah, menurut saya sih, nanti tinggal kita beradaptasinya gimana? Saya lebih senang demikian daripada, sekali lagi ini pribadi ya, daripada tiga periode. Karena, ya, berbagai macam hal. Cuma, misalkan nanti terpilih presiden yang nggak populer gitu, bukan nggak populer, apa ya, presiden yang less, apa ya, yang beda lah, misalnya Pak Jokowi ya, saya rasa itu bukan berarti it's the end of the day. Walaupun saya sendiri tidak menginginkan itu terjadi, cuman kalau misalkan itu terjadi yang bukan berarti, terus kita langsung akhiyama, terus nggak terjadi apa-apa. Enggak sih, menurut saya kita bisa nyari celah-celah lain untuk investasi sebelum nanti tahun 2025 atau 2026, itu bisa situation back to normal. At the end of the day, business is business, politics is politics, menurut saya. Walaupun pas ada link di antara keduanya ya. Dan ini adalah hitungan kita untuk election spending. Jadi ini sumbarnya adalah debdagri, oh ya, ini salah nih ya, halusnya sumbarnya debdagri. Jadi, kalau misalkan kita lihat ya, kenapa election 2024 ini beda, karena semuanya dijadikan satu, semuanya terjadi di saat yang bersamaan. Nah, ini dari penelitiannya debdagri itu kita lihat di tahun 2019, itu untuk gubernur seluruh Indonesia itu kandidatnya ada 102, padahal kursinya cuma 34. 102 ini, ininya doang ya, jadi kalau ini kalau ada wakilnya berarti kan ini sekitar 200. Estimated spending per kandidat per persennya itu sekitar 10 miliar. Dan kalau misalkan kita lihat, ini DPR ya, 575 kursi, kandidatnya ada 7.900, estimated spending per persennya 3,5 bilion, totalnya sekian di, di, apa namanya, di sum, di sum, di jumlahnya, totalnya, jadi sekitar 365,7 triliun uang baru yang akan dispending orang di tahun 2023 ini.